Intro Halo, saya Handokowi Kewargo dari Maestro Consulting, Kocing, dan Communicating untuk Anda semua adalah acara Jumlai Jumlai adalah acara setiap Senin, Repul, dan Jumat dari mulai setengah delapan sampai dengan jam yang akan membahas apa? yang akan dibahas adalah materi-materi yang terkait dengan people and business development hari ini adalah episode di Samsu atau 234 yaitu episode yang membahas tentang ntar besok judulnya aja provokatif teman-teman semua izinkan saya untuk membuka dengan powerpoint biar kita mulai episode ini kita mulai episode ini judulnya tadi apa? seracum seracum bisa masuk ya ya sudah ada sudah nampak? belum? oke, sudah nampak? saya kurang besar saya besarkan diri saya agar supaya ada di oke teman-teman semua kita mulai ya jangan tunda besok apa yang bisa dikerjakan dikerjain lusa ini iklan waktu saya nonton pertama kali saya pikir aduh gitu ya satu iklan rokok dua tidak memberikan sebuah edukasi tapi menjadi tidak mudah dilupakan jangan tunda besok apa yang bisa dikerjain lusa ini kalau versi aslinya tentu saja jangan tunda besok apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan tunda nanti apa yang bisa dikerjakan saat ini ya gitu ya teman-teman semua tapi saya tidak bagian kritik iklan saya cuma mau cerita mau sekedar memberikan contoh tentang itu mari kita akan coba lanjutkan teman-teman semua pernah juga dengar meme ini ya kita lihat ya memenya apa aja sih ini ceritanya kayak pelatih olahraga gitu ya atau coach trainer gitu ya terus dia nanya nih di sebelah sana ada sekelompok orang dia nanya siapa kita? di sebelah sana dijawab sekelompok orang gemuk gitu ya terus kemudian apa yang kalian mau mau kurus di sebelah sini apa yang kalian harus lakukan? mulai diet dan olahraga gitu kan pastinya nanya lagi kapan kalian mau lakukan? hari rebuk gitu kan terus kemudian latinya ngomong lagi sekarang hari rebuk ayo kita mulai terus kemudian jawaban daripada sekelompok orang ini adalah rebuk minggu depan itu waktu saya nonton saya melihat diri saya sendiri ada di sana gitu ya jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya ini dalam kasus ini adalah diet dan olahraga ini kita suka tunda besok ntar 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 besok seperti kita tahu tidak akan menghasilkan apa-apa kenapa? karena kita tidak pernah memulai nah tindakan ini nah tindakan ini atau perilaku ini disebut sebagai procrastination procrastination istilah ini dikenal dengan procrastination jadi maka judulnya kalau saya bilang procrastination orang akan mikir aduh apa ini gitu kan tapi saya akan menggunakan istilah ntar besok orang lebih popular dengan tarsok what is procrastination ini ada artikel tentang the psychology of procrastination Anda nanti kalau mau mengakses tinggal tinggal lihat terus apa sih procrastination itu tindakan menunda tugas sampai menit terakhir atau melewati tengah waktu itu menunda-nunda udah detik-detik atau menit-menit terakhir bentuk kegagalan itu yang pertama yang kedua adalah bentuk kegagalan pengaturan diri yang ditandai dengan penundaan tugas yang tidak rasional nah ini ini kata kuncinya apakah menunda sesuatu itu boleh boleh apakah semua yang menunda harus procrastination tidak kenapa karena yang ditunda dengan alasan tertentu dan kuat adalah bukan procrastination jadi dua hal yang berbeda jadi oleh karena dikatakan adalah penundaan tugas yang tidak rasional meskipun berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif jadi harusnya kalau penundaannya itu rasional dengan pertimbangan tertentu maka tidak termasuk dalam procrastination maka dia itu tujuannya tentu saja konsekuensinya harusnya positif teman-teman semua mari kita lanjutkan mari kita masuk ke materi oleh karena itu ada pesan sponsor dulu materi ini sepenuhnya nanti akan direkam diedit dan kemudian dimasukkan ke dalam kanal youtube Yoko Maestro ya tolong bagi anda yang merasakan manfaatnya silahkan subscribe kasih tanda jempol tulis komen sharingkan kepada orang lain yang membutuhkan dan pencet bell agar supaya anda diingatkan modalnya murah banget yaitu akun cimil akun cimil yang gak bayar program ini juga gak bayar jadi masalah adalah kita suka procrastination procrastination kenapa? oh iya iya mau kapan? besok ini ntar ntar besok ntar besok ini akan jadi masalah oke teman-teman semua procrastination atau penundaan ada penyebabnya jika anda menunggu sampai anda berada dalam kerangka berpikir yang benar kadang-kadang ini belum pas ini nanti aja moodnya lagi gak oke untuk melakukan tugas tugas tertentu terutama yang tidak anda inginkan tidak akan pernah pas anda tidak pernah menemukan waktu yang tepat dan tugas itu tidak pernah selesai seorang customer service mau ngetak klien yang galak karena klien itu ada komplain coba audit unda satu dua yang ada customer itu akan jadi kalau misalnya kata tanah kita seperti tadi diet dan olahraga terus kita tunda ntar besok ntar besok waktu kita mengalami masalah kesehatan gara-gara overweight atau gara-gara kelebihan lemak ataupun kelebihan kolesterol dan sebagainya itu yang terjadi pasti yang ditunda biasanya tidak enak tapi nanti kita akan bahas yang ditunda tidak ada alesannya ada orang yang punya kebiasaan kita coba lihat secara akademis melebih-lebihkan waktu yang tersisa untuk melakukan tugas yang masih ada nanti besok yuk masih bisa melebih-lebihkan berapa termutasi mereka di masa depan jadi biasanya aku kalau sudah kepepet itu lebih bersemangat dan lebih cepat mengerjakan sesuatu terus kemarin tiga berasumsi bahwa harus berada dalam kerangka berpikir yang benar untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kalau dia gak pernah ada kalau dia gak pernah muncul dia tidak akan muncul teman-teman semua atau depresi bisa juga penundaan juga bisa menjadi akibat dari depresi perasaan putus asa percuma dilakuin juga dari dulu usaha gak pernah bisa tidak berdaya dan kekurangan energi untuk menyulitkan untuk memulai depresi juga dapat menyebabkan keraju-raju cuma itu udah usaha gak jadi lagi keraju-raju ini kalau tadi akademik yang ini depresi atau OCD Obsessive Compulsive Disorder ini dulu ada dua tahun dalam hidup saya saya pernah kena OCD OCD ini saya kena kira-kira tahun 85 85 sampai 87 lah ya dua tahun jadi karena saya stres berat waktu itu kuliah double di Fakultas Ekonomi Tarmanegara dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Amorbitik Indonesia terus kemudian mengalami OCD Obsessive Compulsive Disorder jadi salah satu kejalanan yang saya rasakan yang saya tidak mungkin lupa adalah kalau saya sudah ngunci mobil terus kemudian malam sudah di tempat tidur tiba-tiba saya teringat aduh mobilnya sudah dikunci benar belum ya turun lagi hanya untuk ngunci mobil nanti sudah naik ke atas ya tangnya tadi dikunci belum ya turun lagi hanya untuk ngecek kunci setang nanti sudah naik ke atas lagi ke tempat tidur sudah kan sebenarnya saya di lantai dua terus kemudian saya punya pikir yang lain adalah aduh ibu kuasnya sudah matikan kompor belum ya turun lagi ngecek kompor itu yang yang tidak sedikit yang tidak gedenya adalah apa cuci tangan nih cuci tangan habis cuci tangan terus kemudian saya berasa aduh kayaknya masih waktu nutup kotor nih cuci tangan itu termasuk yang obsesif kompulsif penundangan sangat umum dialami oleh orang-orang mengidap OCD OCD sering dikaitkan dengan perfeksionis yang mal adaptif dan tidak sehat dua tahun dan saya ketemu dengan psikolog untuk melakukan terapi karena under pressure ketakutan membuat kesalahan ragu melakukan sesuatu dengan benar khawatir terhadap ekspektasi orang lain terhadap Anda ini contoh-contoh daripada OCD atau ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ini mulai gangguan pemusatan ganggu pemusatan perhatian dan diperaktik pada anak yang bisa dibawa sampai dewasa terganggu oleh rangsangan luar jadi kalau terdistraksi jadi masalah dan pikiran internal sehingga sulit untuk memulai suatu tugas terutama jika tugas itu sulit atau tidak menarik bagi seseorang ini contohnya alasan lainnya banyak kalau alasan lainnya tidak tahu tidak tahu apa yang harus dilakukan tidak tahu bagaimana melakukan sesuatunya tidak ingin melakukan sesuatu tidak peduli apakah itu akan dilakukan tidak berdoa amat bukan berdoa menurut saya atau memang cuma gue doang yang harus selesai tidak peduli kapan sesuatu itu harus selesai ada loh orang yang seperti itu jadi dia go as the wind flow aja dia mengikutin harus tidak peduli bahwa sesuatu itu mesti diselesaikan agar supaya selesai tidak mood untuk melakukannya menjadi kebiasaan menunggu sampai menit terakhir percaya bahwa Anda bekerja lebih baik di bawah tekanan berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan pada menit terakhir kurang inisiatif untuk memulai melupakan eh lupa menyalahkan penyakit atau kesehatan buruk aduh abis aku lagi meriang nih menunggu saat yang tepat saat yang tepat tidak pernah ada jadi tidak pernah mulai jadi akhirnya tidak pernah ada hasilnya membutuhkan waktu untuk memikirkan tugas menunda satu tugas demi mengerjakannya dan banyak lagi lalu apa saja sih sebetulnya jenis-jenis seribat pro-crastination ada yang sifatnya pasif ada yang sifatnya aktif menunda tugas karena mereka kesulitan buat keputusan dan lindak lanjutin dan juga adalah yang pasif kalau yang aktif menunda tugas dengan sengaja karena perjalan juga buat tekanan memungkinkan mereka untuk merasa tertantang dan terkotifasi baik pasif maupun yang aktif ini sama-sama pro-crastination dan sama-sama bisa berakibat yang tidak baik tapi ada yang bilang tapi saya kalau kepepet ya kalau coba kalau Anda harus lalu seperti itu Anda akan lupa kalau tidak bisa berselesaikan ada yang perfeksionis menunda tugas karena takut tidak dapat merasa tugas dengan sempurna jadi persiapan saja ada dreamer menunda tugas karena tidak pandai memperhatikan details yang ngimpinnya ngimpinnya gede-gede terus jadi yang detail-detailnya tidak bisa dijalankan atau di fire tidak percaya seorang harus mendiktir jatuh waktu mereka ada enggak begitu ada saya kebetulan ketemu seorang yang waktu saya bilang ayo dong apa selesainya ya nanti selesainya saya padahal ini order order yang selesainya terserah dia karena dia tidak percaya atau tidak mau tidak mau menerima seseorang itu mendiktir jatuh waktu mereka jadi ditanya soal kerjaan yang kapan selesai itu bisa terus kemudian tersinggung atau enggak mau melakukan daya menarik ya warrior menunda tugas karena takut akan perubahan atau meninggalkan kenyamanannya dari denun apa yang sudah diketahui karena biasanya mengerjakan sesuatu kan masuk ke daerah yang namanya unknown tidak diketahui ada krisis maker menunda tugas karena mereka suka menunda di belakang kanan ya ya enggak apa-apa juga sih tetapi ya begitu deh ya overdoer mengambil terlalu banyak dan berjuang untuk menemukan waktu untuk mulai dan menyelesaikan tugas jadi sebok sekali orang ya overdoer oke bagaimana dampak negatifnya ya tingkat stress dan penyakit yang lebih tinggi peningkatan beban pada hubungan sosial dan kadang-kadang bisa menimbulkan kebencian dari teman keluarga adakan sekerja atau kalau sekolah sesama siswa atau mahasiswa atau apapun juga ya nah teman-teman bagaimana menghindari berikut tipsnya menarik ya jadi bagaimana menghindarinya beginilah tipsnya apa yang harus dilakukan kita coba lihat ya tips untuk procrastinator kalau tadi procrastination itu kata-bendanya maka kata-bendanya untuk orang yang prokrastinator ya pertama kali bikinlah to-do list untuk membantu Anda tetap di jalur buat tanggal jatuh tembok setiap jatuh Anda kalau kami di maestro dimasukkan ke dalam google calendar kenapa dengan google calendar terus kemudian kemana-mana kita bawa handphone kalau ada apa-apa ada reminder dengan ada reminder menjadi tidak lupa reminder bukan kalau sudah deadline tapi kita tarik untuk mengerjakan pekerjaan itu ya itu katakanlah kita butuh waktu 2-3 hari maka 3 hari selesai kita kasih reminder agar supaya jangan terus kemudian deadline dan hasilnya buruk ya kalau bisa dikerjakan lebih cepat tentu ajakan lebih baik dikerjakan lebih cepat tapi reminder itu namanya pengingat tidak mengingatkan kita bahwa ada jangka waktu untuk mengerjakan bukan SKS selesai take baby steps pecah item dalam daftar tugas Anda menjadi langkah-langkah kecil sehingga tugas Anda tidak tampak terlalu banyak ini model metodenya namanya baby steps atau chopping potong-potong kalau dipotong-potong kita jadiin merasa tidak terkebani jadi potongan ini selesaikan minggu ini potongan itu minggu depan potong itu jadi gara keempat potong empat minggu selesai kalau enggak nanti empat potong itu kalau semuanya full terus kemudian minggu keempat bisa menjadi masalah recognize the warning sign nomor C-nya perhatikan setiap pikiran penundaan dan lakukan yang terbaik untuk menahan keinginan tadi jadi pada saat kita menunggu 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 saya 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 teringat sebuah lagu di waktu saya masih kecil mungkin lagunya itu enggak nyambung-nyambung tetapi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri dengan menyanyikan lagu itu setiap kali saya mau menunda lagunya jangan jangan menunggu saya dengan suara saya karena saya enggak bisa nyanyi lagunya kurang lebih begini belum tentunya nyambung tetapi itu jadi tadi warning sign mengapa ditunggu tunggu 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 mengapa ditunda tunda nanti jadi tua kurang lebih begitu ya mengapa ditunggu tunggu tunggu mengapa ditunda tunda nanti jadi tua lagu itu membuat saya itu selalu saya ingatkan kalau saya mau nunda terus kemudian saya nyanyikan itu di dalam hati dan kemudian enggak menunda kecuali memang saya putuskan untuk menunda dengan alasan yang jelas dan kuat dan tujuan yang jelas jika Anda mulai menunda untuk menunda nunda paksa diri Anda untuk menghabiskan problem mengerjakan tugas Anda tapi tadi itu reminder namanya warning sign mengapa ditunggu tunggu 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 mengapa ditunda tunda nanti jadi tua itulah kira-kira saya mestinya ngeresource dulu tapi saya ingat saya punya warning sign tiba-tiba ingat bahwa itu warning sign pada setiap kali saya melakukan terjadi procrastination terus eliminate distraction hanya pada diri Anda apa yang paling menarik perhatian Anda apakah Instagram Facebook update atau berita lokal matikan sumber pengalih perhatian tersebut jadi pada saat saya punya tugas yang penting banget saya itu harus diselesaikan sekarang maka saya tidak akan buka WhatsApp saya tidak akan buka Facebook saya tidak akan buka Instagram dan LinkedIn saya buka sosial media nanti akhirnya ada alasan untuk mengerjakan yang lain sehingga harusnya diselesaikan tadi menjadi tidak selesai jadi yang dicari bukan yang nyebelin yang lain tetapi susu yang nyenengin karena nyenengin ini menjadi akan mengalahkan mendistract kita saya suka chat di Facebook misalnya tadi sudah banyak itu akhirnya membuat saya malah asik komentarin yang di Facebook dibanding mengerjakan pekerjaan yang seharusnya saya selesai kita akan nonton yang berikutnya dan nonton pat yourself on the back saat Anda menyelesaikan item daftar tugas Anda tepat waktu ucapkan selamat kepada diri Anda sendiri dalam melakukan sesuatu yang menurut Anda menyenangkan sesuatu sesuatu misalnya yes itu pat yourself atau Anda menghargai misalnya kata-kata saya itu menghindari banget yang namanya soda tetapi pada saat saya meskipan satu pekerjaan yang saya selebrasi dengan minum soft drink padahal harus biasanya tidak minum minum soft drink dan itu membuat kita jadi berpikir bahwa asik juga maksudnya kita menghargai diri kita sendiri yang pasti kita tidak boleh mengharapkan dihargai oleh orang lain nanti membuat kita jadi tidak melakukan sesuatu karena dihargai jadi oleh karena itu paling asik adalah menghargai diri sendiri teman-teman semua jangan lupa materi ini materi ini ini apa namanya direkam dan dipostingkan di Anda Pemaestro Anda Pemaestro adalah panel edukasi jadi Anda bisa menggunakan materi ini untuk diri Anda sendiri tim Anda di kantor atau keluarga Anda atau anak ponakan atau siapa pun juga silahkan tidak diputar sekarang tapi baru diposting ini hari apa sih ini hari bu baru diposting hari Jumat 2 hari dari sejarah terus kemudian bagi Anda yang mau mengakses materi-materi yang sifatnya inspirasional Anda bisa masuk ke Pemaestro Channel di mana di Pemaestro Channel itu banyak sekali tamu-tamu inspiratif yang datang teman-teman semua dan apalagi yang akan lonceng jangan lupa ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru teman-teman semua itu yang kita lakukan hari ini kita bicara soal apa procrastination nanti kalau kita bicara tipsnya ada ada 5 ada 5 tentang procrastinators tips untuk para procrastinators jangan lupa yang tadi subscribe anda ke Pemaestro Pemaestro Channel dua-duanya di subscribe have no charge free of charge yang ada perbutuhan cuma akun gmail sebagai modal silahkan subscribe agar supaya anda bisa mendapatkan banyak hal yang terkait dengan edukasi dan juga inspirasi you can access it at any time wherever and whenever you want silahkan jangan lupa pencet bell nyalakan loncengnya supaya mendapatkan reminder atau notification balik lagi kalau kita bicara tadi nanti saya akan bahas lagi tentang tips pertama kali saya menceritakan satu cerita dari iklan jangan tunggu besok apa yang lo bisa kerjain lusa ini iklan yang sebetulnya tidak tidak menyampaikan pesannya oke tapi sebagai sebuah iklan dia tidak dilupakan orang jadi harusnya dikerjain besok tapi jangan tunggu besok sampai saya lusa ini menarik terus kemudian ada ada meme yang siapa kita orang gemuk apa yang kita inginkan urus apa yang kita lakukan diet dan olahraga kapan kita mulai hari rebuk sekarang sudah hari rebuk ayo kita mulai minggu depan itu dua cerita yang menjadi pembuka kita untuk menyatakan untuk berikan contoh procrastination itu adalah jalannya dari procrastinators adalah bahagianya nah untuk itu ada di dalam materi ini kita sampaikan tips pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat tulis tulis itu sederhana itu masalah paling besarnya adalah sama tersong jadi kalau Anda merasa bahwa saya tidak punya itu tulis saya tidak punya itu tulis lalu Anda sampaikan oke lah mulai 1 Oktober akan saya lakukan maka Anda sudah procrastinator oke karena petanya rasional ya mulainya 1 Oktober kenapa mulai awal bulan dong nanti kalau sudah mulai awal bulan karena tanggal 1 Oktober mulai hari Senin kenapa biasanya dimulai semuanya dari hari Senin akhirnya terus dia bergeser tidak pernah selesai bahkan tips untuk para procrastinator itu bikin to-do list saja itu bisa jadi masalah atau punya to-do list tetapi tidak diisi karena waktu mengisi entar saja kamu lagi males itu juga terjadi dalam hidupan kita sehari-hari jelas ya teman-teman semua jadi procrastination itu it may happen in our daily life dan mencegah kita untuk seberat-satunya dengan timing yang baik dan benar make to-do list pun bisa ditarsokkan bisa ditarsokkan terus take baby step pekerjaan itu kadang-kadang panjang besar maka salah satu yang harus dilakukan adalah dipotong-potong kalau pekerjaan itu oke pekerjaan itu katakan apa gede oke dibagi empat minggu ini harus selesai ini minggu itu minggu kedua selesai ini minggu ketiga selesai ini minggu keempat selesai ini jadi kalau itu persis Anda lakukan maka masih ada 7x4 28 masih ada dua hari untuk finishing touch barangkali jadi akhirnya tidak terbaikan tidak terus kemudian Anda itu tugas bulan yang bisa disertaikan bulan yang bisa disertaikan itu itu nunggu semua di dua hari terakhir di akhir bulan ini kalau orang-orang sales seling melakukan ini melakukan sprint di waktu mau nutup buku untuk transaksi penjualan yang dikaitkan dengan bonus dan sebagainya jadi pada saat saya mengajar tim apa namanya tim para tim sales dulu saya ingatkan tentang take baby steps shopping targetnya di shopping potong-potong agar supaya bisa diraih secara parsial-parsial yang akhirnya lebih menjamin keberhasilan untuk yang keseluruhannya recognizing the warning sign saya jadi penasaran lagunya apa sih lagu apa dan ini karena saya izinkan saya untuk sekaligus lagunya apa rasanya dari film ada yang tahukah kalau ada yang tahu silahkan kita cek ada gak ya kemudian ada tapi itu lagu anak-anak dulu saya lupa persisnya lupa tapi kata nadanya kurang beri nadanya mengapa ditunggu tunggu 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 mengapa ditunda tunda nanti jadi kalau ada yang bisa ngasih jawaban oke itu tadi take baby steps warning sign jadi create your own warning sign mengingatkan diri Anda sendiri terus kemudian elemen disruption dengan cara apa-apa yang Anda sebiasa suka lakukan itu justru dihindari kalau dia itu tidak dihindari Anda menjadi asik banget dengan apa yang Anda senang lakukan sehingga sebagai akibatnya tentu saja adalah menjadi tidak mengerjakan yang seharusnya diterjakan dan bet yourself on the back ini adalah masalah self-rewarding kita memberikan reward kepada diri kita sendiri setelah kita melakukan sesuatu yang kita tidak menunda jadi tidak perlu terus kemudian reward terus kemudian jadi ini ada orang yang kalau akhirnya pekerjaannya itu diselesaikan tanpa menunda rewardnya beli sesuatu yang untuk dirinya sendiri itu oke juga makan sesuatu kalau saya tadi minum itu juga oke silahkan apa yang menurut Anda itu baik teman-teman semua terima kasih sekali lagi saya Handoko Wiknywargo dari Maestro Consulting coaching dan communicating hari ini kita siaran secara jumlah episode Uji Samsu ini Sam Su 234 judulnya adalah ntar besok teman-teman semua semoga materi ini berguna jangan lupa subscribe Handoko Maestro dan juga Maestro Channels dan jangan lupa sebarkan materi ini kepada teman-teman yang menurutkan karena materi ini disusun tidak untuk hanya sekedar dipresentasikan melayangkan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang terima kasih selamat menikmati